Kenikmatan hati itu mengalahkan kenikmatan tubuh Dipukul, disakiti Tetap ada merasakan sakit Sebab matanya masih bisa melihat orang yang dia cintai perempuan tadi Begitu perempuan tadi hilang Sekali pukulnya saya takut jika Wanaimul ajsad sedangkan kenikmatan tubuh Kenikmatan jasmani Fima yulaimu taba'aha Pada sesuatu yang sesuai akan tabiatnya jasmani Min sihatin sihat Wa aklin ladizh makanan yang lezat Nah ini kan ni'matan Kan ni'matan jasad Sihat Uklin ladizh makanan yang lezat Pakaian yang nyaman Rumah yang lapang Kendaraan yang nyaman Itu kan ni'matan tubuh Kan ni'matan tubuh Wa azabuha fima la yulaimu taba'aha Sedangkan tersiksanya tubuh ini Pada sesuatu yang tidak sesuai tabiatnya Min maradin sakit Waju'in lapar Wa atsin dahaga Mugairiha selainnya Bila mana kita sakit Tubuh ini tersiksa Tubuh tersiksa Hati belum tentu tersiksa Hati belum tentu tersiksa Karena berbeda antara yang Tabiatnya tubuh Dengan hati Berapa banyak orang yang sakit Tubuhnya tapi hatinya lapang Berapa banyak orang yang susah Makan serba sedikit Tapi hatinya bahagia Berapa banyak orang yang bergelimang harta Tapi hatinya resah Nah jadi karena beda Antara yang dibutuhkan hati Dan tubuh ini Para muhibdin rahimakumullah Jadi kita sudah tahu Apa yang dicintai Apa yang disenangi Oleh hati Apa yang disenangi Oleh tubuh kita Keni'amatan hati itu Mengalahkan Keni'amatan tubuh Keni'amatan hati Mengalahkan Keni'amatan tubuh Karena itu Keni'amatan hati Lebih kuat Berapa banyak orang yang terpisah Dari kekasihnya Dihidangkan makanan yang lezat Jadi pahit Berapa banyak orang yang Hatinya sakit Diberikan pakaian yang megah Tidak ada arti baginya Karena hatinya terluka Nah demikian pula Berapa banyak orang yang hatinya senang Hatinya Gembira Hatinya Menyaksikan yang dicintainya Walaupun tubuhnya luka Walaupun tubuhnya sakit Tapi tetap hatinya gembira Keni'amatan hati itu Lebih kuat Dari keni'amatan tubuh Oleh karena itu Keni'amatan hati Bisa mengalahkan Keni'amatan tubuh itu Berapa banyak orang yang berbaya Ada seorang laki-laki Laki-laki ini mencintai seorang perempuan Sampai kepada kerindangan Kerindangan laki-laki ini lawan perempuan Si perempuannya gak ada tahu menahu Gak ada tahu menahu Pada orang kerindangan gak ada tahu Jadi si laki-laki ini tiap kali bertamu Tiap kali lewat dengan perempuan itu selalu melutut Matanya memandang perempuan Sampai-sampai akhirnya perempuan itu marah Karena dianggap ini apa? Mengganggu Dicangangi hanya orang sampai habis Sampai jauh Hanya lampi canggung Rasa terganggu Bini-bini dicangangi macam itu Dilaporakannya lawan keluarganya Di situ laki-laki yang bila liwat Di situ dicanganginya berhiman Nah maka datanganlah keluarganya Sambil membawa si perempuan tadi Menunjukkan mana laki-lakinya Berangkatlah keluarga dengan perempuan Sampai di tangan jalan Tentu laki-lakinya Si perempuan tadi Itu laki-lakinya Ditangkap laki-laki tadi Dipukul Si perempuan tadi Di hadapan si perempuan itu dipukul Laki-laki tadi 90 kali pukul 91 pukul Sampai 99 kali pukul Sedikitpun laki-laki itu kadang berteriak Kadang beraduh Kadang minta tolong Begitu pukulan yang kasaratus Begitu pukulan yang kasaratus Baku jiak laki-laki Aduh tolong Tolong Ratus kali dipukul Ditanya oleh orang Laki-laki itu kan apa Sampai di tangan jalan 99 kali dipukul Ini tak koreheng aja Kadang baku jiak Kadang minta tolong Padang 99 kali dipukul Sekali pukulan yang terakhir Jangan lupa Tonton subscribe Nah ujar laki-laki itu menjawab 99 kali aku dipukul Mataku masih bisa memandang perempuan itu Oleh karena itu kadang kurasakan Pukulan yang sakit itu Karena mataku masih bisa menyaksikan Orang yang kucintai Pukulan yang keseratus Itu perempuan tadi pergi dari hadapanku Itulah yang membuat sakit Pukulan yang terakhir tadi Nah disini menunjukkan bahwa Kenikmatan hati itu Mengalahkan kenikmatan tubuh Dipukul Disakiti Tetap ada merasakan sakit Sebab matanya Masih bisa melihat orang yang dia cintai Perempuan tadi Begitu perempuan tadi hilang Sekali pukulnya Kenapa yang dia cintai Sudah tidak dilihat lagi Sudah tidak dihadapannya lagi Nah ini menunjukkan bahwa Kenikmatan hati itu Melebihi daripada Kenikmatan tubuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!